Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kembali kita melanjutkan pembahasan tentang vina ya vina aplikasi akutansi yang pernah saya bahas di video sebelumnya tata cara untuk download dan installnya ini adalah logo daripada aplikasi vina bagaimana menunya let's go kita simak oke kita klik ini logo di komputer saya kita klik vina nya nah teman-teman di sini ada enam menu ya enam menu yang akan kita pelajari kita mulai dari explore dulu explore ini adalah untuk melihat data contoh perusahaan yang sudah dikerjakan oleh vina jadi teman-teman bisa klik di sini kemudian default untuk eh username dan password adalah supervisor ya jadi sama silahkan diketik kedua-duanya nanti dari sini kita bisa melihat contoh-contohnya apa saja laporan dan transaksi di vina yang sudah diselesaikan kemudian nama file-nya adalah fdb ya yang di sebelah kanan ini nah kita lihat di sini ini adalah contoh perusahaan yang sudah dikerjakan oleh vina Hai nah ini kita lihat Hai ini adalah kampanye ini menunya ya ini untuk membuat data baru lagi bisa kembali juga ke semula ini untuk membuka data yang file data lain yang ada di vina menutup ya ini juga bisa menyimpan save alias artinya kita punya file apa kita bisa simpan di vina sebagai apa ini untuk backup backup database yang sudah kita buat restoran adalah untuk mengambil data yang backup-an tadi misalkan kita punya file ternyata file-nya bermasalah kita bisa restore dari data yang sebelumnya ini untuk perbaikan data ya dari database apabila ada yang error dan seterusnya Hai kita mulai lihat dari sini company info ya kita cek saja ini contohnya adalah ini nama perusahaan adalah bengkel loto maju ini konten periodnya Hai ini wajaknya belum diisi kaya ini untuk yang kita untung bisa juga melihat ini daftar transaksi ya saya langsung contoh ke lainnya ya daftar transaksi di sini nanti muncul kalau ini adalah eh berkaitan dengan apa namanya data-data dan juga eh database database yang berkaitan dengan vina yang diperlukan contoh disini saya ambil daftar customer ya daftar customer ini contoh ada dua ya jadi semua terus ini daftar customer kemudian daftar vendor contohnya seperti ini Hai dan lain-lainnya silahkan dilihat nah nanti sambil bertahap praktekan lebih jelas lagi contoh ini transaksi ya ada lima transaksi umum ya jurnal umum ini mengandung ini ada empat poin kemudian transaksi yang berkaitan dengan khas bank contoh saya buka satu ya ada payment nah nanti disini kita bisa lihat Hai dari mana contoh ini kita lihat dari 2016 sampai 2020 ada dua transaksi ya contohnya ya kemudian sales ya ini mencakup lima ya seles order pengiriman order kemudian fakturnya kemudian retur penjualan dan juga penerimaan pembayaran dari pihak eh pelanggan purchase juga ada lima untuk PO penerimaan barang kemudian nomor faktur kemudian contoh inventory nah ini nanti kita isi daftar-daftar inventory yang ada di perusahaan tergantung kasusnya kemudian ini adalah menu laporan nah laporannya cukup lengkap menurut saya ini kita akan lihat salah satu saja untuk yang financial statement di sini adalah laporan keuangan yang umum dipakai di perusahaan ini untuk audit dan seterusnya ya daftar laporan penjualan laporan akun resifiable biotang dagang dan seterusnya kita lihat satu saja contoh untuk balance sheet nah ini contoh laporannya nah seperti ini teman-teman tinggal di di print ya Nah teman-teman bisa print di sini langsung ya langsung link ke printer yang settingnya di tempat kita atau bisa diekspor ya kita Excel kita ekspor ya kita oke jadi kalau misalkan pengen ini di ekspor silahkan juga nanti file-nya akan ada di file yang sama gitu kan nah ekspor nah teman-teman juga bisa mendesain ini adalah untuk mendesain faktur tampilan di sini kita bisa kisir kita desain ya termasuk mendesain faktur penjualan pembelian seterusnya ini untuk riset layout Hai ini masih menunggu hasil daripada ekspor data-data ini ke dalam format Excel Nah kita lihat lagi lainnya yang telah laporan sudah kemudian eh Vina ini kan versi gratis ya yang saya bilang ya versi gratis eh di sini ada sendela tinggal dipilih yang mau ditampilkan yang mana ya kemudian juga ada kolom bantuan ada kemudian yang terakhir di sini add-on jadi kita bisa membuang atau menambah menu tambahan untuk menambah tentunya kita akan memberikan kontribusi ke pihak Vina akan membeli paket lain selain yang ada di sini ya Nah teman-teman ini adalah tampilan awal di Vina ya untuk keluar kita bisa klik exit nah seperti ini akan di backup ya itu adalah untuk tampilan yang pertama kita buka lagi kemudian menu yang kedua create new company ini adalah untuk membuat data baru perusahaan nanti kita praktekkan setelah ini kemudian ini adalah membuka file yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya kita pilih ada empat lima gitu kan kita bisa memilih salah satu kalau ini kita buka mohon aja kalau yang ini open last last open company ini adalah untuk membuka file yang barusan kita kerjakan ya ini close ya demikian penjelasan yang pertama untuk menu-menu pada Vina accounting ya jangan lupa subscribe like and share nanti kita lanjutkan ke video berikutnya untuk setup setup database ya setup database sampai ke transaji Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum